Kasianya juga di voli, buah bahasan di atlet, atletik, tapi saya waktu itu buah bahasan karena ada kasus, ya langsung dicampur. Ya padahal kasusnya itu, ya karena kalau ada kasus, langsung member itu akan dicampur. Kemudian yang sekarang baru diterima di kongres IOC kemarin adalah Pak Erick Thohir, Sekarang masih dua, Berita sama Pak Erick Thohir, ini yang punya member di internasional. Bukannya di olahraga ini gak bisa orang bisa kecewa bisnis, loh Pak Erick ini walaupun dia punya usaha lain, kalian kan tahu dia mengelola bola di mana. Di luar, kenapa? Yang bisnisnya di kerja di luar, walaupun nanti dikelola baik, dijual, ini bisnis kan? Malah itu yang dia menguntungkan, ya untungnya biar mendekatin triliunan, kira-kira gitu kan? Ini kira-kira, jadi kalian berpikirnya bukan olahraga, jangan berpikir nanti bahwa ini kan hanya, wah hobi. Tapi hobi yang tentunya harus kalau ditekuni secara profesional, ya ini juga akan menjadi bagian dari profesi kalian. Ini saya bicara untuk pemahaman tentang yang kering lima dan masing-masing dan bagaimana dengan busuk. Saya bicara IF, IF ini anggotanya IOC, jadi selain person tadi, ya, Internasional Federasi ini adalah membernya IOC. Jadi yang membernya adalah selain person, adalah Federasi-Federasi Olahraga Dunia, Orga Dunia, yang resmi dihakui oleh IOC. Kalau di busuk, ya, kita sebut dengan IF. IF, Internasional Federasi Wusuh. Walaupun dia di Beijing, ya, awal lahirnya, dia juga punya kantor di Lausanne, di Swiss. Nah, sekarang kalau kita bicara Wusuh sendiri, saya bicara tadi, yang menjadi anggota Wusuh ini apa, IOC-nya ini. Kalian harus pahami, ya, negara-negara ini yang menjalinnya. Kita lihat di Benua, kembali lagi ke yang tadi, yang kawasan Australia, ada nggak di sana? Ada, ya. Kemudian, nih, Wusuhnya ada. Iya, kan? Kemudian di Amerika, ada. Nah, artinya saya akan bicara, bahwa di lima benua ini sudah ada. Tetapi mungkin yang harus dipikirkan adalah pemerataannya ini, ya, untuk berkembang. Sehingga kalau syarat untuk menjadi atau dipertandingkan di Olimpiade, ini sudah bisa menuhi. Nah, kemarin dalam kongres yang terakhir, ya, untuk IWU, saya datang di Shanghai, ya, kebetulan presidennya sekarang, presidennya IWU adalah menteri, ya, salah satu menteri. Ini berarti menteri pemuda olahraganya sana dan nyembawa beberapa yang lain, ya. Dia akan memperjuangkan untuk, ya, masuk di Olimpiade ini yang ke depan berarti 30 sekian. Apalagi, nah, sekarang persaingannya. Apa Olimpiade 32 bisa ke Indonesia atau kalau Cina masuk, ya, mana? Nah, nah, kira-kira kan begitu nanti. Nah, kalau nanti di Cina, ya, kita berharap besar yang musuh bisa dipertandingkan di Olimpiade. Karena lima persyaratan ini, ya, di ring limanya sendiri sudah tersebar. Ya, kalau kita lihat, ya, dari Amerika jumlahnya sekian negara yang paling besar, ya, malah di Eropa sekarang. Karena kalau dulu kan, Eropa itu belum berkembang, nama-namanya juga di situ ada yang menggunakan gabungan kungfu, ya. Karena dia masih, ya, kusyanya ya kungfu musuh berdasarkan. Ya, kan? Ada ya, Eropa juga kungfu. Karena memang, ya, asal-muasalnya kan berkembangnya di sana juga memang kungfu. Nah, di dalam kungfu ini kan banyak aliran tadi. Ya, apa iya semua aliran ini akan memisahkan? Mungkin kan kira-kira gitu, kan? Apa iya nanti diterima? Mungkin, ya. Karena yang sudah jelas menjadi anggota ini. Jadi, jumlahnya sekarang ini ada 155 negara. Dari kalau dunia tadi, NOC-nya ada 205. Ya kan? Ya kan tadi kan? NOC kan ada 205 tadi kan? Ya, nih, 205. Busuh yang ada busuhnya dari 205 negara yang gabung tadi, ya, 155. Jadi, memang masih ada 50 negara yang belum ada busuhnya. Artinya, mungkin ada yang busuh, tetapi belum tergabung dengan ibu yang berjualan. Tapi sudah 155 negara tersebar di semua benua, ya, artinya ini sudah memenuhi untuk menjadi peserta dalam olimpiade. Nah, hanya yang paling kecil mungkin di sini ada di kawasan Australia. Sampai di sini mungkin ada yang, ya, biar dicerna dulu, ya. Kemudian nanti kalau, karena ini nyambung nanti, ya. Jadi, saya dari atas dulu kita bicarakan secara dunia organisasinya ini. Walaupun judulnya kan kita ini kan manajemen strategi olahraga prestasi. Ya, nah, untuk kita bicara strategi, kan pasti kita dulu di benah kita ini pengorganisasian olahraga di dunia sampai kita ke musuh Indonesia ini kayak apa. Kita harus paham. Betul kan? Dan bagaimana kalau dunia ini olahraga bisa berkembang pesan, ya. Apalagi kalau di kawasan Amerika, Amerika ini olahraga, ya, gak disupport dengan pemerintah sudah lepas karena bisa mandiri. Bisa lanjut? Ada pertanyaan? Lanjut dulu, ya. Oke, jadi kalau kalian memahami ini, ya, lanjut dulu. Bagaimana musuh? Ini tugas kita bersama, bukan saya, ya, sebagai pengurus, ya, tapi kita kerjasama. Kalau di Indonesia, Indonesia PB kan sudah membernya? IWUB kan? IWUB membernya IOC. Nah, sekarang musuh ini kan berkewajiban. Di Indonesia ada berapa provinsi? 34, betul? Sekarang ini ada berapa provinsi yang ada? Ya, memang tugas kita bersama. Ada 30 pengurus provinsi. Ini, yang ada. Yang aktif, 28. Yang dua, tidak aktif, kita pekukan. Ya, kalau gak aktif datangnya kalau hanya, ya, raker, munas, ya, buatan apa pengurus, kira-kira gitu kan? Nah, jadi kewajiban harus ada kegiatan. Karena kita sekarang sudah kita sepakati bersama. Karena, ya, kalau memang mau ada kepengurusan, tugasnya membina. Ya, kalau membina, ya, pasti harus ada atlet. Kalau ada kejuaraan, ya, ikut. Ya, apapun. Kira-kira gitu. Apapun hasilnya, berarti ada pembinahan. Ini konsekuensi dari kepengurusan. Ya, memang gedalanya, kalau di Indonesia, rata-rata masih harus ada kontribusi, bantuan dari pemerintah. Pemerintah. Betul kan? Ya, kalau daerah, pasti di sana. Kami pun musuh-pusat, ya, walaupun ada mandiri, ya, tetapi tetap, ya, kita mengharapkan kalau persiapan untuk yang multi-event, ya, kami harus, ya, kita minta dukungan dari pemerintah. Yang kemarin malam saya tanda tangani, ya, itu adalah fior untuk persiapan si GIP dan yang lainnya khususnya untuk union. Ya, ya, jadi hanya numpang lewati, PP, kami berpertanggung jawaban. Ya, semuanya kembali ke atli, ke pelatih, itu, ya. Kalau kami di PP, ya, ya, operasional dan yang lain-lain untuk single event, ya, kita sebagian, ya, dana bantuan dari, ya, katakan sponsor atau apa. Ya, ya, pahamkan atau Dewan Kormatan. Tapi ini kan kita nggak bisa berjalan lama. Ya, nah, makanya ke depan, ya, kita minta bantuan ini, ya. Memang ada empat, empat provinsi yang belum terbentuk, ya, kita nggak masalah, kita nggak masalah. Seperti kalau di dunia tadi, ibu pun dari 205 negara yang gergabung di AIC, yang ada khususnya 155. Kalau ini 34, yang ada khususnya 28, ya, itu juga luar biasa. Ya, tetapi tentunya yang 28 atau 30, ini, ya, harusnya bagaimana pembinaan ke bawah. Ya, jadi, kita akan breakdown, ya, ini dari, ya, yang internasional sampai ke bawah. Nah, sekarang, antara lain ini, peraturan pendukung. Kenapa saya bicara peraturan pendukung, ya, ya, karena kalian tahu. Kalau yang dunia tadi namanya apa? IOC, ya kan? IOC di sana ada Olympic Charter. Ya. Diatur di sana ada Olympic Charter itu apa saja, ya. Termasuk member, termasuk penggunaan, ring, termasuk yang lain-lain semua. Kodetik, diatur. Ya, kejuaraan-kejuaraan diatur di sana. Tentang Olympic Charter. Sama dengan, kalau di, di musuh kita ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan organisasi yang lain. Turunan ke bawah tadi apa? Ibu, Ibu pada aturannya nggak? Ada, rulenya, rulen Ibu. Ya, jadi mengatur pengorganisasinya tentang Ibu. Di Olympic Charter juga mengatur bagaimana pengorganisasian, ya. Termasuk memilih ketua umum, apa yang di dalamnya, apa, bidang-bidang. Kalau di, di Olympic Charter namanya, executive-nya ada di sana. Ibu juga begitu. Nah, bedanya kalau di Olympic Charter, ya. Ibu, ya memang dari presidennya, kalau presidennya, ya. EOC sekarang, ya. Bah, gitu kan, ya. Samaran Bah. Nah, ini kan presidennya bagaimana memilih mereka. Batasannya bagaimana di Olympic Charter. Nah, kalau di Ibu, rul. Nah, kalau di Indonesia, ada undang-undang SKN 3 2005, tahun ini. Ada tahunnya tahun 2002. Turunannya ada PP, peraturan pemerintah. Ada permen. Ya, permen. Bukan permen. Jadi, memang peraturan menteri. Peraturan menteri itu bukan hanya peraturan menteri menpora. Kalau keuangan, pasti kaitannya peraturan menteri keuangan dan sebagainya. Kita harus tunduk yang kaitan dengan itu. Nah, PP-nya, di situ ada PP 16 2007. Ya, permen 06-16-2014. Kalau PP-nya 2016-2007, ya tentunya kaitan dengan pembinaan prestasi olahraga. Nanti ada PP 17, tentang bagaimana penyelenggaraan olahraga. PP 18, bagaimana masyarakat keuangan dan sebagainya. Turunan ke bawah. Ada anggar-anggar Sarkoni, ada anggar Sarkoi, ada ADRT musuh, peraturan gede musuh, dan sebagainya. Kenapa saya cerita begini? Ya, karena kita bergerak, ya selalu rujukannya adalah peraturan menteri. Enggak boleh, enggak. Tadi contoh kecilnya saja. Kita mau menyelenggarakan, misalkan di sini ada yang mau menjelenggarakan turnamen. Sembarangan kalian menggunakan ring lima. Kalian nanti bisa dituntut. Ya, cari sponsor, ring lima. Ya, dipasang di situ. Ya, dituntut. Dulu ada kasus. Kalian kalau kasus, ada perusahaan olimpik. Ada? Ya, mebel kan? Ya. Menggunakan ring lima. Ya, itu udah. Enggak boleh. Ya, itu udah dipermasalahkan sudah. Ya. Kalau boleh dipakai tetapi harus apa? Bayar. Nah, kita kira-kira gitu loh. Bayar. Nah, jadi ini perlunya perlindungan terhadap ciptanya. Jadi, kalau kalian punya ID, mau bisnis, ada logo, ya jangan berpikir waktu dekat. Ya, nanti. Ya, segera didaftarkan ke dirjen merek patent untuk melindungi. Ya, apalagi punya bisnis mau ke sana, ke depannya. Ya, ini dari awal ini harus sudah diantisipasi. Jangan kalau sudah besar, ya baru mikir. Kalau sudah besar, orang lain menggunakan nama itu, tapi dia dulu ada mendaftar, kalian kalah. Karena prinsipnya dihukum, siapa yang daftar dulu itulah yang dilindungi. Ya. Nah, apa sih orang lihat cuman ring lima aja? Nah, kalau awalnya berpikir kan gitu kan? Ternyata itu ring lima itu adalah bisnis. Ya, karena berapa triliun masuk aja menggunakan ring lima. Ya, jadi kalau kalian misalkan mau bikin kaos yang nilai menggunakan ring lima, enggak bisa sebarangan. Kalau desa yang mengawasnya adalah NOC, ya Koi yang mengawasi. Apalagi nanti dibuka di website pakai itu. Kami kan pasti, ya. Ada orang tertentu yang selalu mengonitor web itu. Sampai di sini. Jadi, ini kalau kita rujukkan yang ke belakang tadi, ya Federasi Dunia, ya. Kemudian sampai di sini semua tentunya ada ladasan hukumnya. Ya, yang rujukannya harus kita ikuti. Nah, ini saya bicara bagaimana organisasi olahraga. Hubungannya satu dengan yang lain. Tadi yang pertama tadi apa? OLEBEC Charter. AOC. Di sini ada OLEBEC Charter. Ya, ini. Yang ring lima tadi. Oke. Ya, mereka ini tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang single. Dia hanya menggunakan menyelenggarakan yang multi-heaven. Ya, OLEBEC ADE. Youth Olympic. Ya kan? Nah. Untuk menyelenggarakan ini saja. Menjelenggarakan berapa tahun kali sih? OLEBEC ADE? Lima. Berapa? Ya, empat tahun sekali. Empat tahun sekali. Untuk atlet bisa masuk ke OLEBEC ADE bukan sembarangan. Oh, kita mampu ngirim? Enggak. Karena dia ada sistem yang namanya degredasi dari bawah. Ya. Yang menyelenggarakan IF-nya tadi. F-usu karena kebetulan belum. Saya berikan contoh misalkan pulut tangkis. Pulut tangkis akan melikuti beberapa seri. Ya, ada nilainya dia lolos ke OLEBEC ADE baru masuk di daftar oleh BLEBEC ADE. Bukan setiap cabol bisa serta-merta dia daftar enggak. Jadi harus lolos babak kualifikasi dulu dari bawah. Tergantung dari IF-nya. Kalau saya bicara IF dari pederasi internasionalnya. Misalkan saya contoh tadi. Ya. Yang sudah dikenal misalkan pulut tangkis yang selolos. Dia bukan sekalian pertandingan seri. Dia enggak ada pertandingan. IF-nya pulut tangkis mengadakan pertandingan. Karena kuotanya kan dijatah. Ya. Nah, sama dengan kalau musuh ada PON. Itu kan PON ini kan multi-event-nya PBWI. Eh, maaf. Multi-event-nya CONI yang diikuti oleh PB. PBWI punya jatah kuota. Kuotanya berapa? Misalkan 150. 150 harus dibagi dua. Santa sama Taulu. Nah, gimana caranya? Ya, harus kita babak kualifikasi. Yang lolos. Nah. Yang lolos babak kualifikasi. Ya, kebetulan kalau buku ini sumat sekali kan. Kalau kemarin Santa dua kali. Ya, kita ingin yang terbaik. Nah, kalau merata pembinaannya. Ya, kita mudah. Tetapi kalau nanti tidak merata. Misalkan, ya. Yang besar, ya. Hanya yang lolos tiga provinsi. Ini akan jadi masalah. Karena peraturan PON-nya, ya. Bisa diikuti minimum empat provinsi. Ya, kebetulan sekarang kalau musuh tidak ada kendala itu. Tapi kalau cabar yang lain, mungkin bisa kendala. Nah, ini perlunya pembinaan merata. Di daerah-daerah. Ini kita bicara di IOC. Jadi, dia menjalankan multi-event. Empat tahunan. Diselingi dengan Yang Junior. Di Olimpiade itu bukan hanya Olimpiade ya. Ini ada dua Olimpiade nih. Musim panas. Musim dingin. Nah, ini kan mereka pikiran bisnisnya udah luar biasa kan. Musim panas, negara-negara. Di Olimpiade bergantian dengan Musim dingin. Tambah lagi ada YUD. Ya. Makanya saya bilang tadi. Ini ada badan usahanya Balarus Olimpik. Ya. Komite namanya PT-nya. Itu badan usahanya Balarus Ya. Olimpik Komite. Yang menangan ini. Jadi, semacam Ya, I.O-nya lah. Yang menyelenggarkan semua itu. Yang punya gagasan-gagasan itu. Mungkin ada Nanti suatu saat ada apa. Jadi, sana yang godok. Nah, kalau Olimpiade musim panas, musim dingin, udah lama. Ya. Ini dari Olimpiade kuno dulu Menjadi yang terbaru. Nah, sekarang Sudah mulai Jadi, bertambah. Ya. YUD Olimpik. Ini kan baru kan. Ya. Bukan baru ini. Ya, sudah puluhan tahun. Tetapi, ya. Tergolong baru ada YUD. Untuk yang Remaja. Ini kita bicara di internasionalnya. Nah, sekarang Busu kita ini anggotanya. Dimana ini? Tadi kan Kalau kita bicara EOC Membernya siapa? EF Selain EF Adalah Person Anggotanya itu EF Person Dan Juga ada NOC 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 berarti negara. Maaf ya? Nah, Busu Busu ini adalah salah satu member Yang punya peranan. Nah, karena Busu ini adalah membernya IOC Kita mau gak mau Suka gak suka Ya. Harus ikutin aturan Ya. EOC Yang rujukannya tadi adalah Olympic Charter Kok gak mau? Ya, tunduk lah. Ya. Kemudian selain EF Ada apa? NO NOC Kalau di Indonesia Yang sering dikenal itu COI Sekarang yang sekarang ini Gak mau disebut dengan COI Ya, nanti akan COI Katanya Ya kan? Gak mau Gak maunya NOC National Olympic Committee Tapi undang-undangnya Masih disebutkan Komite Olimpada Indonesia Jangan disingkat COI Maksudnya gitu Tapi undang-undangnya Ada singkatan COI Ya, gitu Di kalangan FA Jadi kan kantornya di FA Kalau kita ngomong disana Direnda Kalau yang ngomong disana COI Direnda Gitu-gitu Untuk memasyarakatkan gitu Ya Jadi NOC Atau Olympic Committee Apa? Komite Ini dia mulai Nah Saya gambarkan gini Karena Saya kepingin nanti Alurnya Terus KONI PUSAT KONI PUSAT KONI PUSAT KONI PUSAT Bukan anggota EOC Kalau dulu Zaman saya KONI Gak ada Ini satu Jadi Satu Kedalam KONI Keluar NOC Ya Nah Saya bicara gini Kemudian Tugasnya KONI NOC Ini kan sebenarnya Tugas Melaksanakan Atau Mengirimkan Kejuaraan Multi Event Jadi Saya ulang-lagi Menyelenggarakan Atau Dan Bukan atau Ya Mengirimkan Kejuaraan Multi Event Nah Ini yang NOC Jadi kalau kita Mau ngikutin Asian Game Olympic Game Yang Yang ngirim Siapa NOC Bukan KONI Di undang-undang KONI Tugasnya Membina Ini kan KONI KONI Ini Makin Ya Saya katakan Nanti akan Makin gak jelas Ya Kalau misalkan Masih Sekarang Kayak gini Ya Enggak Tahan Ases Ya Ya Mungkin saya kemarin Nunggu agak keras Di Raker Ya kalau Ini sendiri Namprak Ande RT Ya siapa lagi Yang mau Menghormati Ya KONI Menghargai Karena jelas Melanggar ADRT Ya KONI Sendiri Misalkan Sarat menjadi Anggota Blah 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 Kalau sejenis Ya itu ada Satu Itu ada Aturannya Ya Karena Saya masih di luar parah Karena saya ikut Nyusun itu Begitu loh Jadi Jangan ditabrak Kalau ditabrak Ya Ya Bagaimana Kondisi Kedepan Ya Jadi Tolong kalian juga Di daerah-daerah Ini juga bisa Sebagai Kalian di daerah kan Nanti Bisa menyampaikan Pesuai penyambung Penerus dari Apa yang ada di BIP Nah Keadaannya Antara KONI Dengan NRC Ya ada koordinasi Dan ada Pemerintah Menporra Nah ini kan Ya Agak Ya Saya termasuk Sangat keberatan Sebenarnya Kayak begini PPPP Kita musuh Ini kan harus SIKONI KOI Ya Waktu Saya diminta Sebagai Narasumber Di badan Hukum Nasional Menyakut undang-undang Saya sampaikan Selaku Cabor Ya kami ini Sangat Lelah Ya Keberatan Dengan kondisi Kayak begini Kenapa Kita pikir ini Yang menjadi Objek ini Apa sih Olahraga ini Objeknya apa Objek Objeknya Tujuannya Objeknya Objeknya Siapa Atlet Objeknya Atlet Jadi kita fokus Selalu ke Atlet Atlet perangkatnya Disana ada pelatih Betul kan Atlet Matih Pembinaan Ya Yang melahirkan Atlet siapa Kan dari pelatih Pelatih yang ada Di bawah Kalau di usul Di bawah itu siapa Klub Sasana Betul kan Ini kan yang Kita pikirkan Secara organisasi Memang Di atasnya ada siapa Ya Capek Pro Itu kan Pengorganisasian Memfasilitasi Kemudian Di atas ada siapa PB Betul Ada PB Ada P Namanya Kurus besar Kurus pusat Nah Sekarang objeknya Jelas satu Atlet Sekarang yang Mati-matian ini PB Dengan Dibawahnya Sampai ke ujung Atlet Kalau untuk Lari Nantinya Kemana Multi Event Yang subjeknya Untuk Ngurusin Mikir ini Siapa Kalau Ngurusinnya Memang fokus Memang ini ada PB Apa iya Tiga-tiganya Ini Empat malah Ini Ini PB Ya kan Hanya mikir Bagus Kalau misalkan Semuanya mikirin Ya Tetapi Jaringan Matarantai Ini Jangan justru Menghambat Yang Khususnya Atlet Dibawah Percakan Melatih Betul kan Pertanya ada Bawah koreasi Siapa PB Betul kan Ya PB Nah Nanti Kalau mengirim Ya Udah L-O-C Ya Supportingnya Dari mana Penfora Tapi Jangan PB ini Kadang-kadang Ya Mungkin kalian Mengalami di daerah Wah Kalau Penpro Mungkin Belum ya Nah sekarang Kondisi ini Rapat Dipanggil Kesini Rapat Dipanggil Sini Rapat Dipanggil Sini Ini kan Nanti banyak Rapat Padahal Objeknya Tadi Satu Nah ini Bukan Ini kondisi Saya Kondisi sekarang Ini Ini Justru Kalau Menurut saya Ya Palingnya Menghambat Waktu itu Kita waktu Di BPN Sampaikan itu Karena Waktu itu Kan masih Ini Waktu Masih disini Ada Dulu itu Ada Namanya Apa Pal Setelah Pal Apa namanya Yang Yang dimen Mora Dulu Prima Saya sampai Lupa Ada Prima Dulu kan Ada Prima Terus Ada Prima Ada Koni Rebut lah Ini Sama-sama Mumbina Nanti Busu Misalkan Ada Undangan Rapat Prima Bicara Atlet Gimana Atlet Persiapannya Kemudian Nanti Koni Tanya Kira-kira Itu kan Kalau Ini kan Yang Musi Kan BB Data Nanti Dikirim Nanti Yang Lain Minta Lagi Nah Ini